oke kita lanjut progress selanjutnya ya ini adalah part 3 kita bakalan lanjut dari TH10 menuju TH11 dan dari TH11 menuju TH13 nah dan itu hari ini tanggal 27 itu kayak gini ya disini yang ku upgrade barak guys nih bisa kalian lihat kemudian disini ada darbarak disini ada laboratory ngagebreed witches disini ada CC dan juga ada dark spell factory nah di bagian sini ada TH ya ini tinggal satu hari lagi oke kita lanjut ke akun kedua ya akun satunya sama aja disini ada townhall sama aja masih satu hari 9 jam kemudian disini ada barak masih satu hari 13 jam disini ada 3 hari untuk CC nya dan gua bakalan ngagebreed ini aja ya nih dark spell factory nya dan darbarak nya juga gua upgrade cuy nah jadi untuk progress hari ini segini dulu ya oke kita lanjut keesokan harinya yaitu tanggal 28 disini bisa kalian lihat untuk townhall nya itu sisa 7 jam lagi ya ini kemungkinan malamnya bakalan selesai disini ada dark spell factory kemudian ada CC ada labnya ngagebreed witches ntar lagi dan ini ada darbarak nya nah disini kan ada satu tukang ya ini ngagebreed laboratory ya jadi intinya semua tukang harus kerja dan inilah untuk kerjaan hari ini ya Oke kita beralih ke akun satunya nah ternyata di akun ini tuh tukangnya udah kerja semua ya disini tinggal 7 jam lagi disini baraknya juga ya masih 11 jam lagi disini empat hari disini 16 jam disini dua hari dan labnya juga masih kerja satu jam yaitu barusan gua gunain coy dan ini bakalan gua tinggal nanti gua buka lagi di tengah malam ya oke sekarang sudah mau jam 10 ya kayaknya enggak usah malam-malam deh ya jam segini aja kayaknya udah cukup tuh kita bakalan lihat akunnya apakah langsung naik TH Oke langsung naik TH ya langsung ke TH11 nah di TH11 ini hal pertama yang gua lakukan adalah bagus nggak tahu Nah kalau gua ya biasanya langsung ke sini ngebuka si green warden ya atau si kakek beban yang satu ini jadi intinya warden disini guna banget kamu harus pasang ya ini walaupun level satu dia langsung kedapetan buff ya jadi langsung all make kayak gitu coy nah kemudian kamu tinggal pasang aja kayak tornado kemudian disini ada defense ya untuk defense-defense kayak gini kamu pasang aja kayak misalnya tembok itu ini langsung pasang aja nggak apa-apa sih ya tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih terserah kalian intinya disini gua pasang itulah ya oke nah seperti ini Nah kalau sudah kayak gini langkah selanjutnya adalah gua bakal ngebangun defense lagi disini ada chenon dan Archer ya intinya gua bakalan pasang-pasang aja yang bisa dipasang juga soalnya kita akan bakalan speedrun ya jadi ya ya udahlah pasang aja gitu lah ya prematur tuh belakangan gua pingin lihat aja nih kira-kira kita tuh bisa naik TH13 selama apa itu ya berapa hari itu kan Nah untuk labnya disini gua kayaknya bakalan kan nggak berit apa ya nggak tahu ntar kayaknya sih apa golem ya ya udah deh golem aja ya Nah jadi intinya kayak gitu untuk akun yang pertama tugasnya seperti itu Oke untuk akun satunya juga sama intinya ya intinya gini aja ngap kamu bangun aja semuanya kayak tornado kemudian defense-defense nya kemudian di sini ada apa ini ada widget sama Grand Warden nya ya pokoknya dibangun terus juga ini ada temboknya kamu bangun aja level 1 biarin Nah jadi intinya kayak gitu dulu ya nih dan wardennya ada di sini yang jelas sih tukang kalian itu jangan sampai nganggur lah ya Oke sekarang sudah tanggal 29 tempatnya hari Kamis ini dia progresnya ya bisa kalian lihat nah disini untuk tukangnya itu mengupgrade laboratori ya itu dari level berapa tuh TH9 kemudian ada barak ada CC ada ini dari spell factory Nah untuk golemnya masih dalam progresnya masih proses dan disini gua masih ada satu tukang gua bakalan ngebangun apa ya Nah ini dia Xbow ya ini ada satu cuma bisa bangun satu ya berarti kita bakalan memasang aja sih di bagian bawah ini untuk ngejar juga ya untuk ngejar target supaya kita bisa cepet ngebangun Eagle juga nanti jadi nanti gua bakalan ngaburit yang lain-lainnya juga nantinya Oke kita langsung aja ke akun satunya untuk akun satunya disini ada CC kemudian disini ada dari spell factory ya nih masih ada tiga hari dan labnya tinggal tiga jam lagi nah disini gua bakalan nge-upgrade aja untuk labnya karena tuangnya ada tiga dan disini gua bakalan nge-upgrade aja darbarak sama blacksmith mungkin ya tapi ini kurang gua bakalan ambil dulu nah kayak gini nah ini gua bakalan langsung aja nge-upgrade temboknya dulu dah ya karena disini tuh untuk emasnya togolnya tuh kelebihan jadi gua bakalan kurangin setengah nah seperti ini nah kalau sudah langsung aja gua nge-upgrade apa ya kayaknya blacksmith Oke blacksmith dan disini masih ada satu Oke ini aja ya darbarak kita bakalan nge-upgrade darbarak membuka Widget wah ternyata aku udah nih belum buka Widget serai Oke memasuki hari keberapa ini intinya tanggal 30 ya hari keempat kayaknya disini kita lihat progressnya ada Xbow di bagian bawah kemudian disini ada dar spell factory yang masih satu hari dan disini ada darbarak cuy nah disini tukangnya masih nge-upgrade eh tukang labnya masih nge-upgrade golem ya cuy nah disini gua bakalan nge-bus aja lumayan tuh nge-bus sehari dan gua mau nge-upgrade clan castle nya ya tapi kurang disana berarti kita ngeluh dulu dari bank coy nah seperti ini sudah mentok banget berarti langsung aja kita ketok seperti ini dan gua bakalan ngambil lagi ya nih gua bakalan ngambil lagi nanti kayaknya bangun apalah terserah intinya ini kita ambil dulu dan disini kan masih ada nih golnya udah penuh kita pakai aja di bagian sini satu kemudian di bagian sini dua nah udah 2 juta tuh lumayan nah kalau sudah disini gua bakalan nge-upgrade blacksmith aja juga cuy nah jadi itu untuk progres hari ini Oke kita lanjut ke akun satunya Nah untuk akun satunya nih yang jelas udah kerja semua ya bisa kalian lihat disini ada laboratory kemudian ada pokoknya semuanya bangun yang penting tuh langsung gua upgrade cuy dan disini masih ada satu hal yang belum gua kerjain yaitu labnya ya jadi labnya nih belum kerja berarti gua bakalan nge-upgrade ini aja cuy golem wah golemnya masih level satu re kacau ini Oke kita lanjut di hari Sabtu tanggal 31 Agustus ya akhir bulan jadi untuk air bulan ini kita sudah sampai TH11 dengan progresnya seperti ini tuh bisa kalian lihat sendiri ada blacksmith ada CC kemudian ada laboratory kemudian disini ada darbarak dan untuk labnya gua bakalan bus aja ya menggunakan ramuan nah kalau sudah disini gua bakalan membangun Eagle ya rencananya rencananya tetapi karena kapasitasnya itu kurang ya jadi gua bakalan all-in dulu ke bagian sini ya untuk satu tukangnya oke dan kita lanjut ke akun satunya disini bisa kalian lihat ada laboratory ya disini ada dar spell factory ada darbarak ada blacksmith atau bengkel nah disini kan masih 4.600.000 ya ini gua bakalan nge-upgrade aja ya kayak yang di sebelumnya akun satunya nah ini ini langsung aja gua ketok dua-duanya supaya nanti gua bisa cepat membangun Eagle oke kira-kira itu tadi untuk progresnya ini adalah hari pertama tempatnya di tanggal 27 dan ini adalah di tanggal 31 yang jelas di hari bulan ini kita sudah sampai TH11 cuy nah ini juga sama untuk akun kedua sama aja ya ini pas gambaran TH10 dan ini adalah gambaran TH11 nya oke mungkin gitu dulu untuk progres di part 3 ini kita bakalan lanjut lagi di part berikutnya